selamat menikmati yang ada di galeri sini ya itu canamaru yang side-nya udah gede, kalau yang di outdoor itu yang di luar ruangan itu gue progres ikan canamaru kurang lebih ada 5 ekor, itu ada di kolam terpal ya progresannya, kita akan lihat nih, udah berapa bulan gue progres ikan itu, kondisinya udah kayak gimana sob, dari pertumbuhan bunganya atau pertumbuhan ikannya udah side-nya itu udah segede gimana, jadi buat kalian yang penasaran, pantengin terus video ini sampai habis dan ini dia nih sob nih ini yang progresan outdoor ya semi outdoor sih ini sebagian ketutup sama bagian yang atas ya, ini ada 3 kolam, terbuat dari kolam terpal ya ini gue lagi progres ikan-ikan disini, cuma yang di ujung itu belum diisi sama ikan cana, cuma diisi dengan ikan-ikan kecil kayak ikan gapi dan di kolam yang kedua ini ada ikan-ikan cana limbata hasil hunting sob ini cana limbata hasil hunting gue pindahkan semuanya disini, untuk mungkin untuk karantina juga ya kalau ikan-ikannya udah sehat, gak kena jamur nanti dipindahkan ke dalam tank itu di pojokan tuh ikan-ikan limbatanya kelihatan ya mungkin di kamera gak kelihatan sob itu saja kecil tuh cuma gak tau sih masih banyak atau gimana soalnya biasanya kalau ikan cana digabungin itu pada berantem cuma gue taruh di bagian di dalamnya itu untuk persembunyian si ikan dan yang ketiga ini nah ini dia ini gue progres ikan cana maru jumlahnya itu ada 5 ekoran ya ini saja itu dulu kecil-kecil gak tau nih sekarang ada berapa ekor lagi ya dan ini gue tutup menggunakan jaring supaya si ikan itu gak loncat dan sengaja gue pendekin untuk volume airnya ya supaya si ikan itu gak gampang loncat untuk keluar sob nanti kita akan kuras nih sob kita akan serok mungkin ya kalau di kuras itu agak ini pembuangannya gak ada agak ribet mungkin nanti kita akan serok si ikannya mudah-mudahan dapet jadi pantengin terus dan kita akan pindahkan dulu si ikan yang di bagian dalam kondisinya udah kayak gimana nanti kita akan serok untuk ikan-ikan yang ada di kolam terpal ini sob dan yang pertama ini dia nih sob ikan canamaru yang ada di galeri disini ada tank di bagian atas ini kondisinya udah kotor banget diselimuti dengan agak-agak ya lumut-lumut yang warnanya itu udah coklatan kayak gini sob nanti gue akan update ikan ini kita akan pindahkan ini udah berapa bulan gak gue ganti untuk kondisi airnya cuma ini settingannya menggunakan background warna putih substrate menggunakan warna merah ya pasir malang yang kasar itu doang jadi gak pake filter atau biopom polosan kayak gini sob dan nanti kita akan pindahkan ke tank yang udah gue siapkan di bagian di bawah sini ini dengan settingan polosan ya dalam arti polosan itu gak pake substrate cuma menggunakan background aja background warna putih ini ini yang pertama kita nanti kita akan pindahkan untuk ikan canamaru ini ini saja udah lumayan cukup gede mungkin kurang lebih ada 30 up 30 cm up dan ini kayaknya sih udah apa ya ini lagi kena ikannya lagi stress kondisi stress itu apa ya gigit ekor ekornya udah pada robek-robek mudah-mudahan nanti kita akan pindahkan ke bagian sini ikannya aman bismillahirrahmanirrahim kita akan masukkan ke dalam tank nah ini dia nih kondisi si ikan canamaru ini setnya udah gede banget nih 30 cm gila bunganya udah lumayan cukup banyak ya nah ini dia nih dan warnanya juga lumayan cukup kuning cuma ini kondisinya masih kondisi stress yang disayangkan ini bagian ekor ini kan lagi gigit ekor kalau kualitas bunganya wah setiap bar sekarang semakin banyak ya nah ikannya adaptasinya bagus juga nih dan ini kondisinya full bunga setiap bar dari bar pertama sampai belakang ini kondisi bunganya full bunga banget dan warnanya udah lumayan cukup kuning nah ini dia nih bunganya banyak banget lumayan cukup banyak dan warnanya juga udah lumayan cukup kuning nanti kita akan tunggu dulu untuk si ikannya untuk beradaptasi nih sob ini sih udah-udah bagus adaptasinya udah bagus dia mundar-mandir kiri-kanan nah biasanya kalau ada ikan yang pertama nyemplung itu langsung mojok itu udah PR banget biasanya apalagi di perkontesan ya oke kita akan lanjut sob kita akan lihat kondisi ikan yang treatment outdoor yang di kolam terpal tadi kondisinya udah kayak gimana langsung aja kita akan keluar dan ini dia sob nih alat yang akan gue gunakan untuk menyerok ikan-ikan yang ada di kolam terpal ini ini serokannya harus gede-gede ya soalnya biar mempermudah untuk menangkap si ikan canamarunya dan pertama kita akan buka dulu ini nih si jaringnya ya jaring ini kita akan buka dulu oke supaya mempermudah dan ini banyak banget tanaman-tanaman fungsinya itu untuk tanaman-tanaman kayak gini untuk meredam suhu sob kalau di luar kayak gini kan langsung kena sinar matahari jadi gak terlalu panas nantinya untuk si ikannya sob wah ini banyak banget tanaman-tanamannya nih gak tau nih ikan-ikannya mana ya kita akan serok dulu mudah-mudahan sih dapet agak sulit juga oke belum dapet juga entah kemana ini apakah masih ada atau udah pada loncat kalau loncat sih gak bakalan mungkin ya dikarenakan ini double juga kita akan taruh dulu untuk tanaman-tanamannya sob ini agak sulit kita akan pindahkan dulu kita akan gini dulu biar ini nanti akan gampang untuk memindahkannya sob oke wah ada 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 pergerakan barusan cuma gak dapet juga untuk ikannya sob nah ini dia dapet dapet satu ekor oke kita akan pindahkan dulu ya mungkin ush dapet satu ekor nih sob ini kondisinya udah kayak gimana ya gue penasaran ntar penasaran banget nih untuk ikan canak maru ini ya kondisinya udah kayak gimana ini kita akan tangkep dulu oke kita akan lihat wih bentar bentar wuh lihat tuh ini bunganya udah mulai ada cuma gak terlalu banyak sob bunganya di bar bagian belakang nanti kalau udah dipindahkan mungkin akan lebih jelas oke kita akan pindahkan dulu ke ember yang udah gue siapkan nah satu ekor kita akan nyari lagi mudah-mudahan dapet lagi masih ada oh ini ini wah ini gue dapet nih cuma ini kayaknya bukan cana limbata ini gak tau nih cana apa eh bukan cana maru lah malah malah ini emplung lagi sob ini barusan kayak bukan cana maru kayak cana limbata kita akan lihat lagi nah dapet langsung dapet dua ekor mantap jiwa nah ini dia nih cana marunya dapet dua ekor kita full panen cana maru ya hari ini kita akan lihat nih progresan selama berapa bulan lumayan cukup lama kita akan lihat kondisinya kita akan pindahkan dulu nanti ke ember wih waduh kalau malah loncat lagi oke kita yang lengkap dulu yang ini wih nah kalau yang ini banyak banget si bunganya lihat bunganya lumayan cukup banyak cakep banget kiri kanan bunganya cool kalau yang ini lihat sisi warna hitam itu fix pasti bunga oke itu yang pertama kedua ya tadi loncat lagi kita akan serok lagi mudah-mudahan masih kumpit untuk ikan-ikan cana marunya oke agak sulit juga ini oke ini ada ada cana nah ini dia ada cana disini ada cana limbata yang mungkin nyasar ini dia mungkin nyasar yang dari situ loncat ke sini tapi untungnya ini kan masih hidup juga gak diserang sama apa cana si cana marunya ini bagus banget cana limbata mantep banget lihat kondisi cana limbatanya rimnya mantep banget rim tebal aman warnanya merah juga waduh loncat lagi baru aja dapet oke kita fokus dulu ke cana maru ya dapet lagi nih cana limbata lihat rimnya merah meriah udah kelihatan banget fix ini tebal banget si rimnya mungkin akan gue pindahkan dulu ya untuk cana limbata ini soalnya kasihan juga sob nanti kita akan lihat kondisi lebih jelasnya untuk si cana limbata kita tangkap lagi tutup cana maru belum dapet juga dapet 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 lagi cana maru kita akan lihat ini yang tadi yang loncat ini nah ini dia bunganya lihat tuh ini dia cuman ini gak bakalan terlalu jelas di kamera kalau dilihat langsung tuh sisik warna rimu warna putih cakep banget sob nah bunganya udah mulai kelihatan ya untuk cana maru ini kita akan pindahkan lagi ada tiga ekor sisa harusnya ini ada dua ekor lagi sob untuk si cana maru ya kita akan lihat lagi nah 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 oh gak dapet gak dapet waduh mana ya waduh waduh gak dapet sob wah gak dapet nah ini dia dapet dapet satu ekor lagi ini juga sama nih bunganya udah ada ini gede-gede ya udah lumayan cukup gede-gede sob ada mungkin 18-20 sentia nih untuk si cana maru ini oke ada empat ekor satu lagi nih satu lagi gimana nih ikannya satu lagi nih kita akan cari ya gak ada nih harus harus lumpak dari tadi ini belum dapet juga nih yang satu lagi ya oke pinggang gue sampe sakit sob oke gak ada sob oke gak ada pergerakan sob gue curiganya untuk si cana maru yang satunya lagi itu loncat ke area si cana limbata ya soalnya ini tadi juga ini ada cana limbata satu ekor yang mana ya ini ada satu ekor cana limbata yang loncat ke area si maru sob gue curiga yang satunya lagi itu loncat ke area wilayah si cana limbata ya lihat limbat tanya rimnya berani diadu warnanya merah yang unik itu sirim bagian atas dorsal atasnya itu warnanya mulai dari atas itu warna putih sama orange mendekati warna merah dan kebawahnya hitam coklat itu jarang banget biasanya itu langsung warna orange atau warna kuning ya sirim bagian atasnya ini pul sampai belakang ekor cakep banget terimit tebal oke ini untuk canamaru nya gue dapat ada 4 ekor canamaru nanti mungkin akan gue pindahkan kalau di tank aquarium ini akan lebih jelas lagi sob ini bunganya cukup banyak nih tuh di bagian bar belakangnya udah mulai nampak si bunga si ikannya sob ini juga sama bentar bis bentar oke kondisinya udah kayak gini ya rumahnya cukup gede juga untuk pertumbuhan di outdoor di kolam terpal ya untuk si canam-canam maru ini beda lagi kalau progress di dalam tank kalau di progress di dalam tank itu bisa kita rem untuk pertumbuhan badan si ikan kalau di kolam kayak gini agak sulit juga lihat tuh bunganya udah-udah nampak-nampak ini aja di luar kayak gini kalau dimasukin ke dalam tank ini akan lebih jelas lagi untuk pertumbuhan bunganya kalau si cana limbatannya ini akan cakep juga oke cakep banget akan gue pindahkan mungkin nanti akan pindahkan ke dalam tank yang ada di galeri oke supacara semuanya dan itu hasilnya untuk update ikan-ikan yang ada di galeri sama yang ada di outdoor ya mungkin yang ada di outdoor nanti tuh akan dipindahkan ke dalam tank kita akan tunggu dulu untuk adaptasinya soalnya kalau sekarang gue pindahkan kita akan perlihatkan itu gak bakalan bener sob soalnya si ikannya harus beradaptasi dulu selama mungkin ada yang satu hari atau dua hari dan untuk kondisi si yellow yang tadi yang gede itu adaptasinya udah aman dan warnanya juga udah mulai kuning banget sob dan tadi yang di outdoor itu yang gue heran itu ada channel limbata ya dan kondisi channel limbatanya itu kondisinya kualitasnya cakep banget sob jackpot juga ini dapat di kolam terpal ya nanti kita akan update lagi si channel limbata yang di pinggirnya itu hasil hunting kondisinya udah kayak gimana apakah masih ada untuk ikan-ikannya atau malahan gak ada sama sekali pada loncat atau gimana ya dan pantengin terus di channel AIDA22 dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya like dan komen share ke teman kalian ya untuk percanaan untuk kedepannya mudah-mudahan akan lebih baik lagi dan sampai berjumpa di next video selanjutnya